Dari bahwa itu sendiri ada strategi khusus gak sih untuk mengawasi calon yang dari memang sipil atau kader partai politik dengan para jenderal yang maju di pilkada ini? Nah salah satu indeks rawanan kita kan titik krusialnya adalah soal keamanan ya. Soal keamanan dan memang biasanya di tahapan pencalonan ini pergeseran adanya calon-calon kayak misalnya Jawa Barat. Jawa Barat dari potret kita di soal indeks rawanan pilkadanya gak terlalu rawan. Tetapi karena dia dari tumpu pertarungan karena pemilihnya besar apalagi dengan sekarang eskalasi pencalonan bahkan ada tiga jenderal begitu. Ini secara otomatis akan membangkitkan potensi kerawanan yang lain dan ini menjadi antisipasi kita karena bagi kami pencegahan dan pengingatan kepada semua biak menjadi penting. Karena suhu yang semakin meningkat terutama kaitannya dengan netralitas kami sudah bersurat dengan Panglima besok pagi kami ketemu dengan Kapolri. Untuk membahas ini karena kita gak mau pilkada yang kata Mas Ferry rasa pilpres ini kemudian melululantakan tatanan yang sudah baik. Kami punya mekanisme dan punya kemenangan pencegahan. Berarti warningnya ada Pak sebenarnya gitu warningnya ada dengan banyaknya jenderal aktif yang maju di pilkada ini warningnya ada. Menurut saya sih tidak tepat juga itu cenderung insinuatif mengatakan bahwa karena ada tiga jenderal kemudian tingkat kerawanan meningkat. Wah itu bahaya itu menurut saya. Kenapa gak sekalian aja bilang pilpres itu banyak jenderalnya kemudian tingkat kerawanan meningkat. Gak masalah kok. Gak masalah. Jadi persoalan itu bukan ada jenderal atau bukan jenderal. Menurut saya karena dia jenderal justru perspektif keamanannya akan lebih baik begitu. Kerawanan itu karena misalnya ketegangan sosial. Bukan ya potensi mobilisasi ini bukan calonnya perse. Kalimatnya bisa diputar ulang tadi begitu jenderal ini tingkat kerawanan meningkat. Bahaya itu. Tidak ada yang bagi. Ini kan dua lembaga ini. Dua lembaga ini kan juga pada tataran tertentu kadang-kadang ada ketegangan. Nah itu yang kita antisipasi. Kalau sama-sama memobilisir meskipun sama-sama mutur. Tentu terjadilah. Ini yang harus kita ingatkan kita antisipasi. Termasuk di daerah lain makanya kami sudah melis nih. Paling tidak sudah ada lapan kabupaten kota, lapan provinsi yang disitu ada jenderal maju. Dan itu sudah kita ingatkan jajaran Bawaslu kita untuk juga mengantisipasi, memberi perhatian khusus terkait dengan sisi pencalonan dan juga potensi nanti. Kan antisipasi gak apa-apa dong Mas Kodari. Kayaknya Anda terlalu menyederhanakan situasi. Kayaknya Anda gak deg-degan gitu. Bapak Bawaslu ini yang menyederhanakan persoalan. Begitu jenderalnya jadi tiga, kemudian tingkat kerawannya lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang jenderalnya cuma satu. Bahaya sekali kalau menurut saya. Tapi saya kira sebenarnya Bang Kodari ini kura-kura dalam perahu ya. Pelahu-kura gak tahu gitu. Karena gini. Ini lembaga survei. Ada udah dibalik tahun. Ini lagi test the water kita gitu kan. Jadi kalau tiga jenderal maju yang kemudian membuat kerawanan itu muncul. Terutama kalau masyarakat publik punya perspektif, punya paradigma bahwa institusi-institusi ini bertarung politik dan meragukan netralitas. Bisa jadi mereka berkompetisi benar. Tapi ketika kemudian perspektif, paradigma mereka sudah curiga duluan. Ini kan bisa mengganggu, merembet kemana-mana. Misal, kalau fenomena Sarah digunakan, politik uang dilakukan, lalu mereka tidak percaya pendegakan hukum. Apalagi misalnya Kak Polri mengatakan kita akan bentuk satgas anti politik uang. Saya cuma bercermin saja bahwa selama ini kerawanan itu bukan terjadi karena disitu ada tentara atau polisi yang bertarung.